Beda pemimpin beda juga gayanya, tapi yang jelas bagaimana caranya supaya yang dilakukan demi Jakarta yang jauh lebih baik. Nah di sesi laporan warga khusus kali ini, saya mau tanya langsung nih, mengadukan laporannya warga langsung sama PLT Gubernurnya Pak Soni Sumarsono. Pak Soni, boleh dong aku disamperin? Oke, halo Nita. Kita ganggu nih, kita cegat yang lagi mimpin Jakarta hari ini sebelum memulai aktivitas Pak, boleh agak kesenian dikit. Apa kabar Pak Soni? Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah ya. Kalau di tengah kesibukannya Pak Soni, kan Jakarta pasti gak jauh-jauh nih laporannya soal majir, majat. Suka ngecek juga gak sih Pak? Sampah. Sampah, soal lewat aplikasi klunya masih suka ngecek? Ya, pasti dong. Pasti ya? Tiap hari ya. Tiap hari. Karena kemarin saya dengar katanya juga sempat kesel nih, ini kok lurah-lurah beberapa kawasan kok gak dicek daerahnya. Ini kan clue ini tuh memetakan ya, memetakan pengaduan masyarakat, mau saya itu pakai MIA, apa itu MIA? Sama dengan Nita, MIA. Management by Info and Action. Ada info langsung action, ada cluean langsung action. Ini agak sedikit lambat, karena itulah maka setelah kita lihat fenomena di lapangan, maka kita gerakkan kembali untuk bercepat langkah kita lanjut daripada seluruh aparat saya di bawah, kelurahan, termasuk juga di kecamatan dan kota. Terutama mengenai tenaga-tenaga di lapangan. Pengaduan sampah numpok langsung pada hari itu, langsung kalau perlu jam itu juga langsung action. Langsung di ini ya, pas banget Pak. Karena saya udah milih nih beberapa mengenai sampah, terutama kalau kita lihat ya. Ini beberapa yang kita cuplik sedikit Pak, dari aplikasi GLOW, yang sudah 2 hari lah masih belum ditanggapi. Satunya soal sampah nih, kalau Pak Soni bisa lihat, ini sampah di kawasan Kalideres, tumpukan sampah di sungai Mokovat di bawah jembatan pabrik Kaleng, terbawah arus dari Tangerang. Sudah 2 hari loh Pak, ini laporannya. Di sinilah kemudian, kita lakukan deteksi ya, termasuk sekarang semua kelurah-kelurah khususnya, dan juga tenaga PSU yang sekarang ada di lapangan, kan mintanya harus cepat. Kalau mereka lambat, akan mempengaruhi juga tunjangan kinerja mereka. Yang jelas kita akan berikan punishment terhadap kelambatan dalam penanganan pengaduan masyarakat. Sekarang masyarakat ada 2 pengaduan ini. Pengaduan yang kadang-kadang lah, quote-unquote masyarakat agak manja, dikit-dikit dilaporkan. Ada yang memang, masyarakat besar memang harus petugas. Nah terkadang ini sering terjadi di lapangan. Kecamatan sekarang saya dorong untuk lebih mengaktifkan, mengendalikan permasalahan, keluhan masyarakat di lapangan, untuk mengontrol lurah-lurahnya, dan saya sekali waktu memang selalu menjenguk persoalan tersebut di lapangan. Langsung ya, hari Jumat kalau nggak selama Bapak Bulu sekarang? Bukan saja, kalau Jumat jelas, Jumat itu menyapa rakyat, Sabtu minggu saya isi. Jadi hampir selama sebulan saya menjadi pelastai tugas kebelur, hampir tidak pernah ada waktu libur. Nggak pernah terlewatkan juga katanya kalau misalnya memulai hari itu dengan ngeteh dan juga cembilan. Kita boleh ke sana ya Pak ya? Aku siapin buat Bapak. Ah ya, dibahas, dibahas, dibahas.